Sperma yang sehat dapat terlihat dari teksturnya yang cukup kental, saat ejakulasi dan berubah menjadi encer 10-15 menit kemudian. Jumlah rata-rata sperma normal adalah 15-120 juta permel air mani yang dikeluarkan ketika ejakulasi. Bila sperma kurang dari jumlah normal, maka bisa menimbulkan gangguan kesuburan pada pria dan peluang sel telur untuk dibuahi pun semakin kecil. Sebaliknya, jumlah sperma yang berlebih akan membuat teksturnya terlalu encer dan berdampak pada menurunnya kualitas sperma. Cara Mengentalkan Sperma Ada beberapa cara mengentalkan sperma yang dapat Anda lakukan sekaligus meningkatkan kesuburan. Berikut adalah cara-caranya. 1. Jaga berat badan Berat badan yang ideal dapat menjaga keseimbangan hormon serta memengaruhi kualitas dan produksi sperma. Untuk mencapai berat badan ideal, Anda perlu menjalani pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan berolah raga secara rutin. 2. Konsumsi makanan bergizi seimbang Konsumsi makanan bergizi seimbang juga penting dilakukan untuk memperbaiki kualitas sperma. Pastikan Anda selalu mengonsumsi sayuran dan buah-buahan setidaknya 5 porsi setiap harinya. Selain itu, penuhi kebutuhan karbohidrat dengan mengonsumsi makanan tinggi serat, seperti kentang, roti, atau nasi. 3. Pastikan kebutuhan vitamin dan mineral tercukupi Anda dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi yang dapat mendukung kesuburan pria, seperti asam amino, folat, kalsium, dan vitamin D. Anda juga perlu mengonsumsi makanan yang kaya antioksidan, seperti vitamin C dan zinc. 4. Hindari rokok dan minuman beralkohol Cara mengentalkan sperma yang juga penting dilakukan adalah menghentikan kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Pria yang merokok biasanya memiliki jumlah sperma yang rendah, sehingga dapat memengaruhi kesuburan. 5. Tidur yang cukup Tidur yang cukup tentu sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk tingkat kesuburan. Kurang tidur dapat menyebabkan penurunan kualitas air mani. Oleh karena itu, pastikan Anda selalu mencukupi kebutuhan tidur sebanyak 7-9 jam per hari. 6. Hindari penggunaan pelumas selama berhubungan seksual Jika Anda dan pasangan sedang menjalani program hamil, sebaiknya hindari penggunaan pelumas selama berhubungan intim. Karena kandungan bahan kimia di dalam pelumas dapat menyulitkan sperma bergerak mendekati sel telur. Terima kasih telah menonton!